Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbalalamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis, hadis Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam, untuk harian. Seseorang bertanya kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam terkait Islam yang baik, maka beliau menjawab kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal, hadis riwayat Bukhari. Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda, Ridho Allah itu di dalam ridho-nya orang tua, dan ketidakridoan Allah itu di dalam ketidakridoan orang tua, hadis riwayat oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr rodiya allahu anhu. Berbuat baiklah kepada orang tua, kalau orang tua kalian maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, dan jagalah diri kalian, dari zina, maka istri-istri kalian akan terjaga, dari zina, hadis riwayat Imam At-Tabarani dari sahabat Ibnu Umar rodiya allahu anhu ma. Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang kanan, digunakan untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan sebelah kiri untuk buang air dan segala hal yang kotor, hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang keluar, rumah, untuk mencari ilmu maka dia termasuk visabililah sampai ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224, dari sahabat Anas bin Malik rodiya allahu anhu, disahikan al-Albani dalam sahih al-jami'is sagir nomor 3913. Dari Abu Hurairah rodiya allahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda, Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia maka terputuslah, pahala amalnya. Kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya, hadis riwayat muslim, sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jika seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca, Zikir, Bismillahitahu akal tu alaulohi, walahaulahu ala kuwata ilabilah, dengan nama Allah, aku berserah diri kepadanya. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya, maka malaikat akan berkata kepadanya, Sungguh, kamu telah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Dicukupkan dalam segala keperluanmu, dan dijaga dari semua keburukan, sehingga setan-setan pun tidak bisa mendekatinya, dan setan yang lain berkata kepada temannya, bagaimana, mungkin, kamu bisa, mencelakakan, seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3426. Tutur kata yang baik adalah sedekah Abu Hurairah Rodhiallahu Anhu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhori. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa tidak menyayangi, maka tidak disayangi. Hadis riwayat Bukhori. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jika diantara kalian marah, maka hendaklah ia diam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Muslim itu bersaudara bagi Muslim yang lainnya, jangan menzaliminya dan jangan memasrahkannya. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang dari kalian berbisik tanpa menyertakan orang ketiga, sebab hal itu akan membuatnya sedih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya termasuk mengagumkan Allah adalah menghormati seorang Muslim yang beruban, sudah tua, pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya, dengan melampaui batas, dan tidak menjauh, dari mengamalkan, Al-Quran tersebut, serta memuliakan penguasa yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud. Hendaklah kalian menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat berkata, kami tidak dapat meninggalkannya, karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap. Rasulullah SAW berkata, Jika kalian enggan, meninggalkan bermajelis di jalan, maka berilah hak jalan, sahabat bertanya, apakah hak jalan itu? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim, dari Jabir bin Abdullah Rodiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhori. Terima kasih telah menonton!